Pemain ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo Pemain ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo Pertama kalinya akan bertanggung di Pela Thomas 2022 tanpa pasangannya Marcus Final di Gideon Dalam resmi resmi daftar pemain Indonesia yang diumumkan pada setan bulu tangkis Indonesia PBSI Tepat laga di Pela Thomas 2022 nama Marcus Gideon tak terdaftar Kabupaten Presby BBSI Rioni Mainaki menjelaskan bahwa Marcus masih menjalani masa pemulihan sehingga tidak bisa tampil di Pela Thomas kali ini Meski Marcus Gideon tak tampil namun Kevin Sanjaya akan bersiap untuk dipasangkan dengan siapa saja sesuai dengan strategi pelatih Ganda putra lainnya yang dipastikan tampil yaitu ganda senior Muhammad Hassan Hedra Setiawan dan Fajal Al-Fian Rian Ardianto Sementara itu, slot tersisa akan di Siganda Putra Paraih Juara Al-England 2022 Bagas Mulana Soebel Fikri Dari rilis yang telah dikeluarkan siapa pasangan baru Kevin Sanjaya cukup mengundang penasaran pecinta bulu tangkis Indonesia Dilihat dari pengalaman, diprediksi Kevin Sanjaya akan dipasangkan dengan sang senior Muhammad Hassan Kevin sendiri sebetulnya pernah dipasangkan dengan Muhammad Hassan ketika berjuang atas nama klub Pasalnya mereka merupakan pemain asal PB Jarum Pada PB Jarum, Superliga Badminton 2019 lalu, kolaborasi Kevin dan Hassan berhasil mengalahkan Marcus Gideon Hedra Setiawan 2115 dan 2117 Dengan pengalaman tersebut, Kevin Sanjaya dinilai sangat cocok berpasangan dengan Muhammad Hassan Selain dengan Muhammad Hassan, Kevin Sanjaya kemungkinan bisa dipasangkan dengan Fajal Al-Fian Yang disebut media Cina, IUK sebagai pasangan Kevin di masa depan Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar Timna Terima kasih telah menonton